Intro Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Intro Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Cabang Polewali Mandar menggelar fokus grup discussion bersama pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan stakeholder terkait dalam rangka membahas tinjauan komprehensif dan kolaboratif dampak peredaran obat ilegal bagi pembangunan daerah. Kegiatan ini terlaksana di Ruang Pola, Senin 22 Agustus 2022. Peredaran obat ilegal adalah peredaran obat yang tidak melalui jalur resmi sesuai regulasi, yang tidak melalui sarana resmi maupun tenaga yang berwenang dalam penanganannya. Kepala BPOM Mamuju Sulawesi Barat, Lintang Purbajaya, mengatakan BPOM memiliki peran dalam pengawasan dan pencegahan dalam peredaran obat yang tidak sesuai regulasi. Olehnya itu, pengawasan obat dan makanan merupakan tanggung jawab bersama dalam melakukan pengawasan dalam peredaran obat secara ilegal. Perannya yang memang ada dua, yaitu pengawasan dan pencegahan. Pengawasannya itu pemberantasannya kami tadi melakukan operasi ya, sebetulnya itu pengawasan rutin setiap hari itu di seluruh wilayah Sulawesi Barat untuk mengamankan sarana-sarana yang menjual produk ilegal, khususnya obat-obat yang disalahgunakan. Kemudian untuk pencegahan kami melakukan KIE maupun pembentukan tadi kader di Sasolid. Nah, yang menjadi kendala di sini adalah memang kami keterbatasan untuk sumber daya ya, manusianya untuk melakukan pengawasan karena memang seluruh Sulawesi Barat harus kita awasi. Tetapi kami juga melakukan kerjasama dengan kepolisian, dengan dinas kesehatan untuk melakukan pengawasan secara rutin, khususnya untuk menutup ya, menutup bagi penjual sarana yang menjual obat-obat tertentu ataupun obat yang disalahgunakan ini secara ilegal. Selanjutnya, Ketua Ikatan Apoteker Indonesia, Pemurus Cabang Polewali Mandar, Sulrahmat Muiz, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan aksi merdeka dalam rangka memberiakan hari ulang tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana terdapat tiga aksi yang dilakukan, diantaranya aksi pertama penjuluhan bagi sarana ritel umum dengan memberikan penjuluhan tentang jalur distribusi obat ilegal. Selanjutnya, aksi kedua adalah aksi edukasi waspada penyelahgunaan obat bagi siswa SMP dan SMA, dan yang ketiga yang menjadi puncak kegiatan aksi, yakni FGD bersama pemerintah daerah dan stakeholder terkait. Kegiatan FGD ini merupakan rangkaian dari tiga aksi kegiatan, yaitu aksi merdeka dalam rangka memperingati hari keperdekaan negara Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Kami dari Ikatan Apotekar Pengurus Capang Polewali Mandar menggagas satu aksi, yaitu aksi merdeka, di mana kegiatan ini terbagi atas tiga. Yang pertama, kegiatan penjuluhan kepada sarana ritel umum yang mana kami memberikan penjuluhan tentang peredar jalur distribusi obat yang legal. Kemudian yang kedua adalah aksi pembinaan kepada siswa, di mana kami turun ke beberapa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, yang ada di tim empat kecamatan secara bersamaan. Kemudian puncak acaranya yaitu FGD pada hari ini, di mana FGD ini bertujuan untuk kita mendiskusikan terkait dari bahagiannya penyalahgunaan obat di kalangan remaja. Ada pun aksi edukasi waspada penyalahgunaan obat bagi siswa SMP dan SMA dilaksanakan serentak di delapan sekolah, diantaranya SMP Negeri 1 Polewali, SMP Negeri 2 Polewali, SMA Negeri 2 Polewali, SMP Negeri 1 Wonomulio, SMA Negeri 1 Wonomulio, SMP Negeri 1 Campalagian, SMP Negeri 1 Tinambung, dan SMA Negeri 1 Tinambung. Tim Warta Kominfo SP, Polewali Mandar Polewali Mandar TV, Media Informatif Pembangunan Daerah Nah untuk mencosesu Pembangunan, ada, temめて penyayang IP E Ankara, SMA Negeri 1